Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas jurnal yang berjudul Digital Corporate Reporting and Value Relevance Evidence from the US and Japan oleh Yuan Jorshan dan Indri Troshani Sebelumnya perkenalkan kelompok kami Adarika Martina NPM 83 Laksamana Zulfikar NPM 86 Cindi Kartika NPM 90 Hari Purwanti NPM 92 Kovifa Amalia NPM 93 Muhammad Azizi Yusuf NPM 106 Rizki Melinawati NPM 110 Titania Indasari NPM 114 dan Alfian Bagus NPM 214 Saya, Sindi Kartika Dewi NPM 80, 130, 190 akan menjelaskan mengenai pendahuluan Pada bagian pertama yaitu pendahuluan Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat implikasi teknologi pelaporan perusahaan digital terhadap keinformatifan informasi akutansi Saat ini, XBRL merupakan teknologi utama yang mendukung pelaporan keuangan perusahaan digital Namun, mengadaptasi teknologi XBRL memerlukan transformasi infrastruktur informasi perusahaan dengan cara yang memungkinkan digitalisasi informasi akutansi Saat laporan perusahaan digital kan menggunakan teknologi XBRL informasi akutansi yang dilaporkan di dalamnya secara otomatis dapat diakses dan diproses pada tingkat granular oleh aplikasi komputer Jadi, secara teori XBRL harus berkontribusi langsung untuk meningkatkan keinformatifan informasi akutansi Implikasi utama terletak pada ruang lingkup yang lebih besar bagi pengguna informasi keuangan termasuk investor untuk meningkatkan penilaian perusahaan dari waktu ke waktu menurut BAT DKK 2001 dan 2018 Namun, pemahaman dan bukti yang lebih besar diperlukan tentang apakah dan bagaimana teknologi XBRL benar-benar berkontribusi untuk meningkatkan keinformatifan informasi akutansi Dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa pemangku kepentingan lainnya termasuk pengguna dan pelapor informasi keuangan merasa tidak mendapat manfaat dari pelaporan digital perusahaan dan XBRL Secara khusus, pelapor telah melihat pengajuan laporan perusahaan dalam bentuk digital sebagai beban peraturan sementara pengguna telah melihat kurangnya implikasi berkemampuan XBRL yang memadai sebagai penghalang Secara signifikan, persepsi ini yaitu alasan utama mengapa minat akan informasi keuangan digital dan keinginan pelapor untuk memberikan informasi keuangan dalam bentuk digital sangat terbatas di jurisdiksi di mana pelaporan digital bersifat sukarela Peran XBRL diketahui sejauh mana ukuran akutansi mencerminkan informasi yang digunakan oleh investor untuk menilai ekuitas perusahaan dalam 4 DKK tahun 2000 Namun, untuk memahami dampak XBRL pada relevasi nilai itu juga penting tetapi berbeda dari pendekatan analisis pendam metal yang digunakan dalam penelitian dampak XBRL yang masih ada Keyakinan konsensus tentang nilai ekuitas beralasan misalnya, berdasarkan informasi yang tidak biasa dan tepat waktu yang mencerminkan nilai ekonomi yang mendasari perusahaan Artinya, tidak seperti pemodelan analisis fundamental relevansi nilai tidak membuat asumsi efisiensi pasar bahwa nilai perusahaan yang diukur dengan harga ekuitas mencerminkan ekonomi yang mendasari perusahaan yang sebenarnya Relevansi nilai melihat jauh mana ukuran akutansi tertentu yang tercermin dalam nilai ekuitas yang dinilai oleh investor dan oleh karena itu tercermin dalam harga ekuitas menurut PDKK 2000 dan 2001 Dalam penelitian ini, dilakukan pengoperasionalan harga saham dan mode relevansi nilai pengembalian untuk menilai dan membandingkan prediksi antara langkah akuntansi yang dipilih dan nilai pasar ekuitas dua negara yaitu Amerika Serikat dan Jepang Pemilihan kedua negara tersebut dikarenakan telah mengamanatkan pengajuan laporan perusahaan digital yang terdaftar di XBRL Penelitian yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Kornier dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang melihat relevansi nilai laba akuntansi dan peran langkah-langkah tata kelola perusahaan yang dipilih dengan ekstensi XBRL pada hubungan antara laba akuntansi dan nilai ekuitas Penelitian ini berkontribusi pada banyak hal Yang pertama, kontribusi pada literatur yang lebih luas mengenai baran akuntansi dalam penilaian perusahaan yang dinyatakan oleh Salam pada tahun 2013 Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa implikasi utama pelaporan perusahaan digital dapat memperkuat relevansi nilai informasi akuntansi di negara Amerika Serikat Kedua, fokus pada XBRL sebuah teknologi pelaporan keuangan perusahaan digital yang dapat memberikan bukti implikasi yang timbul dari penerapannya bagi pengguna informasi keuangan Yang ketiga, penelitian ini menjadi penelitian pertama yang telah melihat dampak teknologi XBRL pada relevansi nilai dalam dua jurisdiksi utama yaitu Amerika Serikat dan Jepang Bukti yang didapat menunjukkan efektivitas investasi XBRL yang berhubungan dengan relevansi nilai dalam negara Amerika Serikat Keempat, bukti yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi XBRL meningkatkan relevansi nilai dari langkah-langkah akuntansi yang dipilih khususnya nilai buku persaham laba persaham biaya R&D goodwill dan properti pabrik dan peralatan sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam standar akuntansi namun literatur yang lain menginformasikan bahwa relevansi nilai mengoperasionalkan kriteria kualitas utama dari relevansi dan keandalan standar yang digunakan adalah FASB dan IASB kelima, dari sudut pandang metodologi penelitian ini tampaknya menjadi yang pertama dalam menggunakan tiga kriteria untuk memeriksa relevansi nilai dari langkah-langkah akuntansi kaitannya dengan implikasi pelaporan perusahaan digital dengan XBRL pada akhirnya penelitian ini berkontribusi pada literatur yang berkembang mengenai dampak teknologi pada komunikasi perusahaan dengan investor dan pengguna informasi laporan keuangan lainnya kontribusi ini terletak pada pembuktian peran integral dan transformatif yang dilakukan oleh teknologi makalah ini disusun sebagai berikut bagian pertama membahas mengenai penelitian yang terkait bagian kedua yaitu pengusulan hipotesis bagian ketiga menjelaskan desain penelitian termasuk pengumpulan data sebelum membahas hasil utama bagian keempat yaitu pengujian ketahanan dan bagian kelima ringkasan temuan diskusi tentang kontribusi batasan dan penelitian lebih lanjut selanjutnya pengembangan literatur dan hipotesis terkait sobat pertama pelaporan keuangan perusahaan digital dan XBRL pelaporan keuangan perusahaan digital saat ini di dunia banyak menggunakan teknologi XBRL penggunaan teknologi XBRL sangat berbeda dengan penggunaan laporan keuangan yang berbasis tradisional pada perusahaan tradisional laporan disajikan dengan format elektronik yaitu PDF ataupun HTML sementara laporan perusahaan yang dikatakan digitalisasi yaitu diubah menjadi laporan perusahaan yang digital bila disusun dengan tek XBRL XBRL adalah standar data yang digunakan penandaan teknologi untuk menghubungkan informasi konstektual dengan titik data dalam laporan keuangan perusahaan implikasinya dari digitalisasi pelaporan perusahaan yaitu sementara laporan dapat dirinder sebagai PDF dokumen HTML untuk dibaca oleh manusia juga memiliki kemampuan untuk memungkinkan proses berbasis komputer untuk secara otomatis diekstrak dan memproses nomor akutansi yang dilaporkan pada tingkat granular selanjutnya bukti dampak pelaporan keuangan perusahaan digital nah, adopsi awal XBRL ini menghasilkan temuan yang sangat berlawanan dengan harapan yang katanya dengan pengaruh XBRL pada berbagai variable termasuk itu biaya modal, akurasi perkiraan analis, asimetri informasi, lingkungan informasi, dan volume perdagangan perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya atau terbatasnya sistem pendukung dan pelatihan berbasis XBRL yang canggih dan matang selama periode awal adopsi XBRL namun, selama adopsi XBRL yang sedang berlangsung menemukan dukungan-dukungan untuk harapan bahwa XBRL mengurangi biaya hutang, ketepatan waktu laporan, keuangan, biaya pemerosesan informasi meningkatkan jumlah pinjaman, kekayaan pemegang saham, dan kejutan pendapatan pengikut analis, luas jangka pembelikan, dan sinkronisitas pengembalian saham nah, secara keseluruhan bahwa penelitian yang telah membuat terobosan penting untuk membangun bukti dampak pelaporan keuangan perusahaan digital dengan XBRL 2.3 tentang relevansi nilai dan XBRL inti dari konsep relevansi nilai adalah gagasan bahwa ukuran akuntansi dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan berisi informasi yang relevan untuk penilaian ekuitas suatu ukuran akuntansi dikatakan relevansi nilai jika memiliki hubungan yang dapat diprediksi dengan nilai pasar ekuitas untuk menilai relevansi nilai biasanya dilakukan dengan melihat penyesuaian dalam nilai-nilai keuntungan atau kerugian dalam relevansi nilai diidentifikasi sebagai peningkatan atau penurunan penyesuaian nilai XBRL memungkinkan pengguna informasi keuangan untuk lebih mudah dalam mengekstrak nomor akuntansi dari laporan perusahaan digital lalu menganalisisnya aksesibilitas yang meningkat dapat meningkatkan investor secara khusus nilai ukuran akuntansi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan digital dapat secara efisien dibisahkan oleh pengguna ke dalam komponen fundamentalnya kemampuan ini bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan termasuk investor karena memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih besar dan mendalam tentang bagaimana komponen fundamental tertentu berkontribusi pada nilai yang dilaporkan dari ukuran akuntansi selanjutnya adalah 2.4 tentang rezim hukum, relevansi nilai, dan XBRL dalam literatur yang ada menyatakan bahwa perbedaan konteks kelembagaan yang berkaitan dengan pengaruh politik pada pengaturan dan penegakan standar akuntansi dapat mempengaruhi sejauh mana informasi akuntansi bernilai relevan penelitian ini bertujuan untuk melihat peran diferensial yang dimainkan teknologi XBRL pada relevansi nilai dengan membandingkan antara dua jenis rezim hukum yaitu negara hukum umum dan negara hukum perdata di negara hukum umum, standar akuntansi muncul dan berkembang sebagai hasil dari proses hukum dan penerimaan pasar terbuka yang lebih luas kontrak antara investor dan perusahaan terjadi di pasar terbuka publik implikasinya adalah pengaturan tetap kelola perusahaan didasarkan pada model pemegang saham di mana investor memilih dewan pengatur sedangkan di negara hukum perdata, pemerintah atau badan kuasi pemerintah sama-sama menetapkan dan menegakkan standar akuntansi kontrak terjadi antara sejumlah kecil pihak yang berimplikasi pada tetap kelola perusahaan di negara-negara tersebut misalnya, penunjukan agen yang mewakili pemangku kepentingan seperti bank, serikat pekerja, dan asosiasi bisnis agen ini memiliki atau dapat memperoleh akses informasi secara langsung dari manajer bahkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perbedaan antara negara hukum umum dan hukum perdata berdampak pada insentif pengguna dalam mencari informasi yang berkualitas yang pada saatnya dapat membentuk sejauh mana pengukuran akuntansi dianggap memiliki nilai yang relevan antara negara hukum umum dan hukum perdata nama saya Rizky Maylinawati, NPM 110 selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian yang pertama untuk poin 3.1 yaitu pengumpulan data dalam jurnal ini mengambil data akuntansi dan keuangan itu antara tahun 2003 dan tahun 2013 dari Thomson Reuters Data Stream Amerika Serikat sendiri menyertakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange dan Nasdaq selama tahun 2004 hingga tahun 2008 yang merupakan pra-penggunaan XBRL dan tahun 2009 hingga tahun 2013 pasca penggunaan XBRL nah untuk Jepang sendiri menggunakan data selama tahun 2003 hingga 2007 itu merupakan pra-penggunaan XBRL dan tahun 2008 hingga tahun 2012 merupakan pasca penggunaan XBRL Amerika Serikat sendiri menggunakan XBRL mulai tahun 2009 sedangkan Jepang memulai lebih awal penggunaan XBRLnya yaitu tahun 2008 lalu selanjutnya poin 3.2 yaitu nilai modal relevansi nah disini menggunakan modal harga dan pengembalian untuk menjalankan nilai buku ekuitas persaham dan laba persaham tahunan dengan 3 ukuran akutansi yang meliputi biaya penelitian dan pengembangan atau RND lalu Goodwill, Property, Pabrik dan Peralatan atau APD, dan Kontrol Industri nah untuk modal harganya sendiri itu disajikan dengan rumus seperti di bawah ini lalu selanjutnya untuk model pengembalian itu disajikan dengan rumus seperti yang ada di bawah ini selanjutnya saya akan menjelaskan garis waktu XBRL untuk penggunaan di Amerika Serikat dan Jepang seperti kita lihat untuk gambar 1 itu merupakan garis waktunya dari tahun 2009 ke kiri itu pra penggunaan XBRL untuk Amerika Serikat sementara dari tahun 2009 ke kanan merupakan pasca penggunaan XBRL untuk Amerika Serikat lalu untuk tahun 2008 ke kiri merupakan pra penggunaan XBRL untuk Jepang dan tahun 2008 ke kanan merupakan pasca penggunaan XBRL untuk Jepang lalu untuk gambar 2 merupakan berisi data-datanya yang pertama untuk harga sahamnya pada saat pra penggunaan XBRL untuk USA itu sebesar Rp18.396, sementara Jepang Rp10.239, dan pasca penggunaan XBRL sebesar Rp11.747 untuk Amerika Serikat dan Jepang sebesar Rp11.525, untuk harga pengembaliannya pada saat pra penggunaan XBRL sebesar Rp8398 untuk USA dan Rp11.535 untuk Jepang sementara untuk pasca penggunaan XBRL-nya Rp11.808 untuk USA dan Rp12.554 untuk Jepang lalu selanjutnya yaitu pengujian H1 dan H2 yang pertama komponen yang diuji itu meliputi signifikan koefisien estimasi nilai buku ekuitas bersaham lalu laba persaham tahunan dan yang terakhir item akutansi yang dipilih termasuk biaya RND, Goodwill, dan nilai PPE masing-masing lalu yang kedua tiga kriteria yang diuji ada memeriksa besarnya setiap koefisien lalu memeriksa apakah faktor koefisien yang diperkirakan berbeda secara signifikan lalu yang terakhir memeriksa apakah kekuatan penjelas disesuaikan R2S dari regresi berbeda menggunakan Wolf X² dengan penyesuaian heterogedasticitas lalu selanjutnya masuk ke bagian hasil 4.1 Statistik Deskriptif berdasarkan jurnal yang digunakan yang menjadi poin utama dalam pembahasan statistik deskriptif ini adalah poin yang pertama yaitu mengetahui besaran rata-rata dan median untuk book value per share dan earning per share sample saat periode mandat sebelum XBRL lalu poin yang kedua yaitu mengetahui besaran rata-rata dan median untuk book value per share dan earning per share sample saat periode mandat pasca XBRL sampel yang digunakan dalam jurnal ini adalah perusahaan dari Amerika Serikat dan perusahaan dari Jepang 4.2 Diagnosa Multikolinearitas dalam jurnal ini model diagnostik yang digunakan terdiri dari dua hal antara lain yang pertama yaitu uji korelasi Pearson dan yang kedua yaitu uji variance inflation factor korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variable sedangkan variance inflation factor adalah hasil bagi dari variance dalam model dengan beberapa istilah oleh variance model dengan satu suku saja uji ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengukur tingkat keparahan multikolinearitas dalam analis regresi kuadrat terkecil biasa berikutnya subab 4.3 hasil regresi multivariat 4.3.1 pengujian H1 nah dalam pengujian H1 terdapat tiga langkah yang pertama memeriksa apakah informasi akutansi dari masing-masing yurisdiksi lebih relevan nilai dalam periode pasca XBRL atau EXPOS daripada di periode pra-XBRL X-ante H1 yang kedua membandingkan perbedaan antara faktor koefisien estimasi dari kelima ukuran akutansi dan yang ketiga memeriksa perbedaan antara kekuatan penjelas dari R yang disesuaikan dari regresi perpasangan 4.3.3.2 pengujian H2 pengujian H2 dilakukan menggunakan tiga kriteria untuk regresi perpasangan untuk pengujian H2 yang pertama pengujian besarnya estimasi koefisien yang kedua uji F yang ketiga uji W selanjutnya saya Reka Martina Gita Warastri akan menjelaskan mengenai 4.4 pemeriksaan ketahanan nah dalam pemeriksaan ketahanan ini pertama yaitu menilai ketangguhan temuan untuk hipotesis dengan menghapus lembaga keuangan dari sampel AS dan Jepang nah disini dikecualikan perusahaan jasa keuangan karena struktur permodalannya dan indikator kinerja mereka termasuk hutang terhadap ekuitas laba atas aset itu berbeda dari perusahaan non-keuangan yang diuji yaitu model 1 dan 2 dengan menggunakan 3 kriteria yaitu regresi berpasangan termasuk uji test statistik KUF test WALT dan uji daya penjelas untuk H1 dan H2 sebagai pemeriksaan tambahan hasilnya yaitu konsisten dengan temuan utama dengan demikian dimasukkannya perusahaan keuangan dalam sampel tidak mempengaruhi temuan secara signifikan yang kedua yaitu mengikuti Collins dan kawan-kawan tahun 97 menggunakan harga saham dan pengembalian tahunan buy and hold pada akhir bulan keempat untuk uji ketahanan ditemukan hasilnya yaitu uji ketahanan terbukti konsisten dengan temuan pertama jadi dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya harga saham dan pengembalian tahunan buy and hold pada akhir bulan keempat ini tidak mempengaruhi temuan secara signifikan kemudian masuk bagian kesimpulan sebelumnya tujuan dan motivasi penelitian penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi dari pelaporan perusahaan digital teknologi pada keinformatifan informasi akutansi sedangkan dari motivasinya untuk transformasi digital infrastruktur pelaporan perusahaan didasarkan pada manfaat teoritis untuk mencapai tujuan ini peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana HBLA teknologi pelaporan digital utama mempengaruhi nilai relevansi informasi akutansi dengan mengadopsi price and region value relevance model berdasarkan penelitian yang ada untuk membandingkan relevansi nilai-nilai ekuitas bersaham labah bersaham tahunan dan tiga ukuran akutansi termasuk biaya riset dan pengembangan goodwill dan property pabrik dan peralatan sebelum dan sesudah XBRL ditarapkan di dua yuridiksi utama yaitu Amerika dan Jepang penelitian ini menggunakan tiga kriteria dalam uji regresi perpasangan termasuk menilai yang pertama perbedaan antara koefisien estimasi individu melalui t-statistik yang kedua perbedaan antara vektor ukuran akutansi menggunakan uji F-Cow dan yang ketiga perbedaan antara kekuatan penjelas melalui uji Wolt X2 dengan heterogedastisitas penyesuaian peneliti menemukan bukti untuk mendukung hipotesis bahwa informasi yang diberikan oleh ukuran akutansi yang dipilih adalah nilai yang lebih relevan dalam periode pasal penerapan XBRL daripada di periode sebelum penerapan XBRL untuk perusahaan AS namun peneliti tidak menemukan perbedaan relevansi nilai antara periode sebelum dan sesudah XBRL untuk perusahaan Jepang selain itu bukti yang mendukung prediksi tersebut ialah pada periode pasal XBRL informasi akutansi lebih relevan dalam sampel AS daripada sampel Jepang Amerika dan Jepang adalah contoh resim hukum umum dan sivil masing-masing temuan ini menunjukkan bahwa resim hukum dan perbedaan negara mungkin mengunjungkan lebih dari XBRL dengan cara berbeda dalam relevansi nilai implikasi utama dari temuan dan kontribusi peneliti adalah bahwa yuridiksi memiliki proses distribusi data bisa mendapatkan keuntungan dari XBRL bukti bukti dari Amerika pada khususnya menunjukkan bahwa XBRL dapat meningkatkan ketidakadilan diseminasi dan efisiensi pasar secara keseluruhan teks 2007 ini memiliki implikasi bahwa pembuat standar perkembangan XBRL teknologi dapat menciptakan permintaan untuk standar pengumumkapan boilerplate bagian hover 2007 studi ini juga mengalami beberapa keterbatasan yang pertama penelitian menggunakan data arsip untuk mencari bukti yang mendukung buktesis studi tersebut tidak melihat bagaimana teknologi XBRL benar-benar meningkatkan relevansi nilai dan bagaimana pengguna secara khusus dapat memperoleh manfaat dari teknologi yang kedua penelitian menggunakan data dari dua yuridiksi utama untuk menguji hipotesis meski demikian penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan memang mempengaruhi lingkungan informasi dan yang ketiga XBRL menyediakan standar data yang memungkinkan digitalisasi laporan perusahaan informasi perkembangan teknologi yang sedang berlangsung dapat meningkatkan nilai pengguna informasi keuangan berasal dari XBRL baik dari segi relevansi nilai maupun manfaat lainnya penelitian di masa depan dapat menyelidiki bagaimana manfaat teknologi XBRL berubah seiring waktu terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di selamat menikmati